Selamat pagi anak-anak kami yang kami cintai. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang pembelajaran bagaimana cara untuk membuat warna. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pembuatan lineart. Jadi sekarang kita untuk belajar membuat bagaimana untuk mengisi warna daripada lineart itu. Oke, ikuti terus. Anak-anak, yang perlu Anda perhatikan adalah jika Anda membuat sebuah lineart dari diri sendiri, pastikan dulu gambar kamu itu adalah transparan backgroundnya. Pastikan dulu background yang kamu buat itu adalah transparan untuk kita mengisi warna nantinya. Oke, habis itu, kemudian buka lembaran baru lagi. Oke. Kemudian kamu drag gambar yang transparan itu ke dalam gambar kerja ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian gambar ini kita jumpa dulu. Nah, sekarang mukanya ini, ini bayangkan aja ini dirimu sendiri ya, gambar kamu sendiri. Karena kan lineart yang kamu buat nantinya adalah lineart kamu sendiri, dirimu sendiri ya. Oke. Sekarang kita pindahkan dulu, kita tandahi adalah backgroundnya. Nah, lalu kita pilih warna. Nah, sesuai dengan warna muka, pilih saja mana yang warna yang menurutmu cocok untuk gambar kamu. Oke, ini kira-kira ibu buat contohnya ini. Lalu, kita pilih pada brush. Ini ya. Oke. Untuk menentukannya, terserah kamu mau berapa dia besarnya ya. Boleh dibesarin atau dikurangi, tergantung kamu sendiri. Kemudian kita pilih ke bagian muka aja. Oke. Lalu untuk kepalanya, kita buat dia warnanya, kita naikkan dulu warnanya, kontrasnya ya. Oke. Kita warnai. Kira-kira begini. Inilah gambar kamu. Nah. Sudah jadi. Menyatukannya. Klik kanan. Langsung merger aja. Oke. Jadi. Ini dia gambarnya. Oke. Selesai. Dan untuk selanjutnya, gambar kamu, warna misalnya untuk bagian tangan, atau bagian kepala, atau pada gambar tertentu dari lineart yang kamu buat, itu terserah kamu buat warnanya. Oke. Sampai disini dulu tutorial untuk pembuatan warna. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.